Hai malem-malem gak sehat ya sehat dan sehat ya apokat muda profesional di Palembang Sumatera Selatan asya kita ngobrol dikit tapi enggak usah serius-serius jangan dianggap main-main siap-siap terlempar ini sampai terlempar ini saking semangat kalau ketemu sama Aan ini memang satu-satu kota tapi jarang ketemu kalau ketemu Aan ini selain di kantornya di Panhead Panhead itu markas para advokat markas anak-anak motor siap-siap okean jadi eh kan banyak tuh sekarang advokat-advokat baru dengan sangat mudahnya untuk menjadi advokat dulu kan kita mau ujian nunggu satu tahun dulu terus mau sumpah nunggu satu tahun lagi nah kalau saat ini kan eh segala sesuatu ya kalau yang kayak namanya elektronik itu ya jadi dimudahkan semuanya apakah untuk mencetak seorang advokat-advokat yang baru itu ya sekarang mau tahu mau tua mau muda itu kan namanya orang mau jadi profesi itu tidak tergantung umur walaupun umur minimal jadi advokat itu 25 tahun tetapi kan banyak tuh yang jadi advokat-advokat yang masih muda-muda baru tawar kuliah sudah cukup umur tiba-tiba sudah jadi advokat berpengaruh tidak terhadap sistem peradilan terus sistem pendampingan terus yang jelas kualitas berpengaruh kalau dari sisi itu justru kita kembalikan kepada pribadi masing-masing kalau menjawab berpengaruh atau tidak cuman kita mengulas sebelumnya ya dari dulu di zaman kita seperti yang cerita rasa kita di zaman kita itu memang harus sebelum jadi advokat seperti saya secara pribadi harus magang dulu di berpengaruh berikut tes pro bono dulu ya pro bono dulu baru yang dibayar makanya bener kata bako ma itu yang gratis aja dia harus serius apalagi dia bayar jadi kalau sudah jadi advokat nanti oh jadi seperti itu cuman mengingat ada perubahan dari semangat tahun 2015 yang dulu single bar dicetuskan oleh paradi setelah dari situ banyak terjadi paradigma paradigma di dalam dunia advokat muncullah konsep multibar nah saat multibar ini sebenarnya menguntungkan kita para advokat dan membuka dunia kerja baru bagi advokat itu sendiri nah disaat mereka sudah menjadi advokat ini seperti saya bilang lagi harus kembali ke pribadi masing-masing kalau dia profesional dia tahan terhadap ujian-ujian yang ada banyak ujian-ujian seperti materi menghadapi klien itu sendiri terus dari pendalaman materi-materi kliennya yang diberikan kepada dia sendiri itu harus profesional dia menghadapi kuncinya dikata profesional saatnya gak profesional siap-siap dia berhadapan dengan akibat-akibat hukum kadang-kadang advokatnya profesional kliennya gak profesional loh pernah gak kayak gitu maksud saya begini advokatnya itu dituntut profesional karena menjalankan profesi sesuai dengan sistematika yang seperti apa ya kadang-kadang godaannya itu kan dari klien bisa saja profesional klien itu ya awalnya jangan dibayar malah jadi gak bayar itu jadi awalnya itu kita main lurus-lurus saja tahu-taunya gak lurus-lurus bisa saja awalnya itu ngomongnya enggak ternyata di pertengahan sudah kita ikut di tengah ternyata dia ngomong iya pasti pernah dan bahkan mungkin sering itu kayaknya pengalaman pribadi pak saya tapi kalau saya alhamdulillah itu sudah saya alami waktu pas awal-awal awal-awal setelah semakin lama semakin kita paham bagaimana memperlakukan klien ini sendiri ya konsepnya semuanya harus terpulis kalau semua tertulis diawan prestasi banyak langkah-langkah hukum yang bisa kita lakukan ya minimal minimal kita harus jadi seperti kolektor jadi lagi harus seperti itu awal-awal dulu kalau sekarang enggak kita juga bisa udah mulai memilah-milah walaupun sebenarnya advokat itu tidak bisa menolak suatu perkara tetapi kalau itu pertentangan dengan Adi Nurani ya mau enggak mau kita harus ngomong pasang tarif mahal-mahal itu kan banyak tuh cara nolaknya itu kan ya kalau misalnya enggak mau ya dikasih ini apa disuruh pasang tarif mahal-mahal biar kliennya enggak mau nanti dikasih tempat yang lain kan banyak tuh kayak gitu karena ada spesifikasi loh gitu ya karena kalau saya lihat dunia advokat sekarang ini ada spesialisasi sekarang tuh sudah banyak yang tren sekarang masalah pilot ya apa masalah ya rata-rata sih seperti itu ya seperti yang sekarang ini sering kalau saya sering lihat itu berita-berita itu baru punya hutang sedikit sudah dipilotkan kan banyak yang seperti itu sekarang nah sekup-sekup seperti itu kan pilihan seorang advokat apakah dia mau ngurusnya yang seperti ini ada yang spesialis ceri loh iya ada yang spesialis ceri jadi tukang ngurusin ceri nongkrongnya di pengadilan agama ada yang spesialis pendampingan ada yang spesialis apa pidana bahkan ada yang spesialis makelar ya kan karena begitulah dunia hukum di Indonesia ya makelar ya bisa jadi perkaranya dapat dari dia yang ngerjainnya teman kan begitu ada yang bisa sidang malah bahkan ada yang baru-baru ini bukan advokat bukan advokat ngaku advokat ambil perkara tapi yang sidangnya orang lain ada yang seperti itu tapi itu kan pilihan ya pilihan lalu pilih yang mana pilih yang mana kalau kita sih pilih yang berkas-berkasan semuanya semuanya diambil tapi yang harus yang berkah iya seperti itu kalau di tanya saya pribadi pasti saya pilih yang berkah pun untuk saat ini kalau berbicara spesialisasi ya Alhamdulillah sudah saya pilih untuk di Kepai Kitar Alhamdulillah sudah diangkat menjadi kurator di perkara-perkara yang lain sendiri kita tetap di kantor hukum saya tetap menerima perkara-perkara lain sorry kantor hukum di mana di KM 8 KM 8 iya kalau mengikutnya itu Ong Pulembang depan DA depan DA alaman lengkapnya alaman lengkap itu Jalan Koloner Haji Berdian nomor 446 jadi kalau saya mau konsultasi ke kantor hukum A. Andri Zalning siap ayo gantri main kesana tanpa konsumrasi pun sekedar ngopi-ngopi bareng kayak saya dijamu di samudera ini bisa juga disana hahaha oh gitu tapi ada juga loh sekarang ini terus banyaknya advokat banyaknya advokat berpikir kan sama seperti pasar sebelah sini jual sayur sebelah sini jual sayur sebelah sini jual sayur sebelah sini jual sayur satu deretan beberapa loss itu semuanya jual sayur begitu juga advokat pada saat ini makin banyak makin banyak advokat Nah, dari yang dilihat pada saat ini, pandangan klien untuk memilih advokat itu seperti apa? Kalau kita berbicara dari sisi klien, artinya saya harus berpikir sebagai klien. Kalau saya secara pribadi, apabila tidak memilih advokat, maupun keluarga saya, ataupun teman-teman saya, saya diminta mendapat advokat seperti apa yang harus dipilih. Yang pertama, saya harus memberikan kepada mereka suatu keyakinan yang mana kamu yakin. Itu dulu. Yang mana kamu yakin terhadap advokat itu. Sama hal yang seperti yang Pak Selitom, Pak, tadi untuk menjuri sayur. Sayur ini banyak di daeratan yang sama, tinggal kita bagaimana cara memilih sayur. Mana yang benar-benar segar, mana yang dari organik, mana yang non-organik. Tapi pada prinsipnya, yang penting itu adalah keyakinan memilih advokat itu. Karena menurut saya, dunia advokat ini adalah suatu posisi yang performa di mata hukum. Dia sama prihalnya dengan APH lainnya. Hanya saja fungsi dan perannya yang berbeda. Dia membela sesuai dengan kepentingan hukumnya. Tapi ada adegim. Apa itu? Penegak hukum itu kan empat. Satu polisi, dua jaksa, ketiga hakim, keempat advokat. Tapi untuk yang keempat advokat ini, sering jadi tiga satu. Sering jadi tiga satu. Jadi kadang-kadang advokat itu tidak dianggap sebagai penegak hukum. Padahal sama loh. Kedudukan empat penegak hukum ini, empat penegak hukum ini sama. Sama-sama dilindungi oleh undang-undang. Tetapi sering tiga satu. Kecuali kalau misalnya pro bono. Kan begitu tuh. Sering kan sidang lihat yang pro bono sama yang istilahnya itu komersil. Komersil. Perbedaannya. Kadang-kadang trust ataupun kualitas dari advokat itu menentukan kenapa orang itu datang. Bisa dibilang begitu. Jadi namanya bergerak di bidang biasa. Karena advokat itu kan bisa jadi bisnis. Bisnis biasa. Kalau bisnis ya kembali B2B. Bisnis is bisnis. Begitu juga dunia advokat. Kalau ini, ya itu tadi kembali. Pro bono atau bisnis. Harapan. Harapan. Aan ke depan terhadap advokat-advokat. Ya walaupun sekarang masih muda. Tapi ada lagi loh advokat-advokat yang lebih muda lagi. Apa sebenarnya? Harapan saya ke depan, ya untuk yang seangkatan, yang senior ataupun yang junior. Ayo pegang profesionalitas kita sebagai advokat. Junjung tinggi, ofisium mobil. Bahwa profesi kita ini adalah profesi yang terhormat. Junjung tinggi itu insya Allah orang-orang akan menghargai kita dimanapun kita berada. Baik itu dari sisi pribadi maupun sisi penudapan hukum. Dan satu hal lagi yang paling utama. Rezeki itu gak ketukar bro. Apalagi cari yang berkah. Iya. Insya Allah. Yakin gak? Ya penting banyak berdoa. Ya jangan minta kabur dan jangan sembuh. Insya Allah semua itu akan bisa kita dapatkan dengan mudah. Allah semua yang akan menyebutkan itu kepada kita. Banyak-banyak bersyukur lagi. Ini apokat insap. Apokat udah insap tuh begini. Kalau dulu belum tentu insap-insapan ya. Tapi kalau saya dengar Aan tadi berbicara. Karena tujuan hidup itu dalam melakukan pekerjaan. Bisa menjadi profesional itu adalah untuk mencari keberkahan. Karena apapun yang kita kerjakan kembali kepada diri kita masing-masingnya. Jadi ya anggap aja kita berkaca, urus-urusan kita supaya bisa selesai. Ikhlas, urus-urusan klien kayak gitu ya. Jadi kebalik ya. Jadi kebalik. Oke. Siap-siap. Tetap jaga kesehatan. Tetap lah menjadi advokat yang memberikan profesional dalam obisien nobil. Terus tetap mencari keberkahan. Tetap menjaga kesehatan. Sampai ketemu lagi Aan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Aan. Selamat malam. Terima kasih.